Anda masih menyaksikan Tabalong hari ini pemirsa musyawarah rencana pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Musrembang RKPD Tabalong tahun 2025 tingkat kecamatan resmi berakhir. Dari Musrembang di 12 kecamatan, Bapak Dalit Bang menghimpun ribuan usulan program pembangunan. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bapak Dalit Bang Tabalong, sebanyak 2.166 usulan berhasil dihimpun selama Musrembang RKPD 2025 yang digelar di 12 kecamatan. Usulan tersebut terdiri dari 1.174 usulan atau 54,20% untuk bidang infrastruktur, 320 usulan atau 14,82% bidang ekonomi, dan 671 usulan atau 30,98% bidang pelayanan publik. Ada pun kecamatan dengan usulan paling banyak yaitu kecamatan Klua dengan 339 usulan, sedangkan kecamatan dengan usulan paling sedikit yaitu kecamatan Muara Harus dengan 95 usulan. PLH Kepala Bupak Dalit Bang Tabalong sudah dimenjelaskan, seluruh usulan yang masuk dalam Musrembang ini nantinya akan dilanjutkan dengan kegiatan forum perangkat daerah, forum lintas daerah, dan forum konsultasi publik. Nah, tahap selanjutnya untuk proses perencanaan nanti akan dilaksanakan kegiatan forum perangkat daerah. Forum perangkat daerah ini masing-masing oleh SKPD-SKPD. Kemudian akan dilaksanakan lagi kegiatan forum lintas perangkat daerah, dan akan ada kegiatan forum konsultasi publik. Nah, baru nanti kita agendakan di bulan Maret, itu sesuai dengan peraturan di dalam negeri, kita akan melaksanakan Musrembang Kabupaten. Nah, dari hasil Musrembang Kabupaten lah, nanti akan kita tetapkan rencana kerja pemerintah daerah untuk Kabupaten Tabalong tahun 2020. Sejak dimenilai, berbagai usulan yang masuk pada Musrembang tingkat kecamatan ini sudah semakin baik. Hal ini terlihat dari semakin berkurangnya usulan bidang infrastruktur yang disampaikan, dan meningkatnya usulan bidang ekonomi dan pelayanan publik. Dano Navarin, TV Tabalong melaporkan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.